Selamat datang di channel ini Skenario dan hitung-hitungan peluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dari Grup E Timnas Spanyol yang kini berada di puncak kelasemen Grup E Masih mungkin tersingkir dari fase grup jika meraih hasil buruk pada matchday ketiga Spanyol kini memimpin kelasemen Grup E dengan 4 poin Pada matchday pertama, Spanyol menang 7-0 atas Costa Rica Di laga lain yang mempertemukan Jepang melawan Jerman secara mengejutkan Timnas Jepang mampu membungkam Jerman dengan skor 2-1 Pada matchday kedua Costa Rica menang 1-0 atas Jepang Lalu di laga Jerman melawan Spanyol berakhir imbang 1-1 Spanyol masih memimpin kelasemen dengan selisih gol plus 7 Jepang dan Costa Rica sama-sama mendapat 3 poin Jerman menjadi juru kunci kelasemen Grup E pada matchday kedua dengan 1 poin Walau berada di dasar kelasemen Jerman masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Lalu, seperti apa skenario-nya? Sebelum membahas skenario lolos ke babak 16 besar dari 4 tim di grup E, berikut adalah regulasi penentuan posisi di kelasemen jika ada 2 atau lebih tim yang poinnya sama 1. Selisih gol grup secara keseluruhan 2. Gol yang dicetak 3. Hasil head-to-head 4. Selisih gol pada semua pertandingan tim yang poinnya sama 5. Gol yang dicetak pada semua pertandingan tim yang poinnya masih sama 6. Poin fair play 7. Undian Skenario Costa Rica Costa Rica lolos jika menang lawan Jerman Costa Rica menjadi juara grup jika menang dan laga Jepang VS Spanyol berakhir imbang Jika Costa Rica, juga Jepang menang Kedua tim akan lolos ke babak 16 besar dan posisi puncak klasemen dihitung berdasar kriteria pada regulasi Jika Costa Rica imbang lawan Jerman Mereka hanya bisa lolos jika laga Jepang kalah dari Spanyol Jika Jepang menang, kecil kemungkinan Costa Rica lolos karena kalah selisih gol dengan Spanyol Jika Jepang VS Spanyol imbang Costa Rica gagal ke 16 besar Costa Rica tidak bisa lolos ke 16 besar jika kalah Skenario timnas Jepang Jepang lolos ke babak 16 besar jika menang lawan Spanyol Menjadi juara grup jika Costa Rica gagal menang Jika Jepang imbang lawan Spanyol Jepang akan lolos ke babak 16 besar andai laga Costa Rica VS Jerman imbang Jika Jepang imbang dan Costa Rica menang Maka Jepang gugur Jika Jepang imbang lawan Spanyol dan Jerman menang lawan Costa Rica Maka posisi runner-up akan ditentukan lewat kriteria yang diatur di atas Jepang gagal ke 16 besar piala dunia 2022 jika kalah Skenario timnas Spanyol Spanyol hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar Jika menang lawan Jepang Spanyol akan menjadi juara grup E Spanyol juga menjadi juara grup E jika imbang lawan Jepang dan Costa Rica gagal menang lawan Jerman Jika Spanyol kalah dari Jepang Mereka akan tetap lolos ke babak 16 besar dengan syarat Costa Rica dan Jerman bermain imbang Jika Spanyol kalah dari Jepang dan Costa Rica menang lawan Jerman Maka Spanyol akan tersingkir Jika Spanyol kalah dan Jerman menang Kedua tim punya poin sama yakni 4 dan penentuan klasemen ditentukan lewat perhitungan di atas Skenario Jerman Jerman wajib menang lawan Costa Rica agar punya peluang Jerman akan lolos ke babak 16 besar jika menang dan Spanyol kalahkan Jepang Jerman akan finish di posisi kedua dengan 4 poin Jika Jerman menang dan Spanyol kalah Kedua tim punya poin sama yakni 4 Jerman kalah selisih gol Plus 7 dibanding minus 1 Dan harus membalikkan situasi itu Jika Jerman menang dan Jepang vs Spanyol imbang Maka poin Jerman dan Jepang akan sama yakni 4 Posisi klasemen akan dihitung berdasar kriteria di atas Jerman gagal lolos ke babak 16 besar jika kalah atau imbang lawan Costa Rica Jerman menang dan 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 J